Intro Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar melakukan penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama pendidikan profesi guru atau PPG, pendidikan agama Islam PAI, dalam jabatan dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Senin 26 Agustus di Oleh Kantor Bupati Pasaman Barat. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuar dibersama Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang diwakili oleh dekan FTIK UIN, didampingi oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Kakan Kemenang Pasaman Barat, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Ketua AKPAI, Pasaman Barat, dan stakeholder terkait lainnya. Dalam sembutannya Bupati Hamsuar diberharap peserta PPG PAI semangat menjalani masa PPG yang berlangsung selama 4 bulan. Beliau berharap peserta PPG PAI pada kesempatan itu dapat menambah ilmu dan meraih kelulusan sehingga mendapatkan penambahan gaji. Tahun depan beliau juga meminta dinas terkait agar menganggarkan kembali untuk PPG PAI. Saya berharap ibu-ibu semangat untuk minggu PPG ini masa ini lebih singkat ya. Dulu 6 bulannya Pak Gadis ya. Sekarang sudah menjadi 4 bulan. Tapi pelajarnya tetap bukan dikurangi, bukan dikurangi, dipadatkan. Itu-itu semangat bagi waktu apa yang dipintam oleh, apa namanya dosen namanya? Tutor apa namanya? Apa itu namanya? Dosen pendimbing yang dipendai semua. Dipendai semua. Jangan yang tidak dipendai. Rektor UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar melalui dekan FTIK UIN Suswati Hendriani mengungkapkan rasa harunya bahwa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menjadi saksi untuk mengawal kelulusan PPG PAI Pasaman Barat. Kepercayaan tersebut tentu tidak akan disiasiakan. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Zahri Zal mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Pasaman Barat melakukan koordinasi yang luar biasa karena masih memberikan anggaran untuk PPG PAI tahun 2024. Peserta PPG PAI Ardiwan berharap ke depan MOU dapat dilaksanakan sehingga guru hebat Pasaman Barat lebih mudah dalam mengikuti PPG. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Adrianto menyampaikan pelaksanaan PPG PAI Pasaman Barat dimulai pada tahun 2022 untuk 48 orang dengan dana sepanjang 240 juta rupiah. Selanjutnya, di tahun 2023 meningkat menjadi 242 orang dan pada tahun ini PPG PAI Pasaman Barat diikuti oleh 153 orang. Di akhir acara dilakukan penyerahan Jendera Mata kepada Bupati Ham Suwardi yang merupakan terbesar keempat atas partisipasi dan kontribusinya dalam program pendidikan profesi guru PAI Beksatu 2023 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dari Kecematan Pasaman, reporter Disko Min Pepasbar melaporkan. Jenderal Pendidikan Islam Jenderal Pendidikan Arabia Jenderal Pendidikan Islam Terima kasih.